Seorang polisi gadungan ditangkap usai mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di Jakarta. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus kejahatan ya Sabah. Aksi polisi gadungan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi, selalu melengkapi diri dengan menggudakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk menyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di Stasiun Kelender, Jakarta Tibur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta diantarkan pengembudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan dan membawa kabur kendaraan. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota polri juga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri sebajak 8 motor di lokasi berbeda dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda, Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Fahlufi, INews, melaporkan.